Di tengah medan perang, ada seorang pria menyerah anggota tentara lain hingga meninggal dan melepaskan kuda itu begitu saja. Setelah itu, pria itu masuk ke dalam tank bersama anggotanya yang sibuk dengan aktivitasnya dan bersiap untuk berjalan kembali ke markasnya. Setelahnya ketika sudah sampai di markasnya yang dikelilingi warga Jerman, pria itu kelihatan stres seperti ada pikiran yang mengganggunya. Tak lama itu, ada seorang pria muda yang dikirim menjadi asisten pengeduti. Pria muda itu diminta berkumpul dengan pasukannya dan anggotanya itu langsung memeloncoh pria muda itu. Mulai dari mengambil buku catatannya hingga disuruh ambil ember untuk ketan itu. Setelah itu, pria muda itu terkejut melihat mayat-mayat tentara yang dibawa oleh mobil truk. Setelahnya ada anggota tentara musuh yang ditangkap dan pria itu tanpa rasa segera langsung ingin mengajarnya. Beberapa waktu kemudian, pria muda itu diberikan senjata dan diajarkan untuk membunuh pasukan tukaran lain. Mereka pun pergi untuk berperang dan pria muda itu melihat ada anak Jerman yang tidak langsung untuk membunuhnya. Begitu ada pasukan yang meninggal, pria muda itu dibentak dan alasannya tidak tiga karena masih remaja. Mereka balik ke makas dan ubah strategi. Setelah itu, mereka langsung pergi untuk berperang lagi. Tiba-tiba ada yang menembak dengan senjata laser dan pasukannya termasuk pria muda itu tidak segera langsung membunuhnya. Perang melawan pasukan Jerman pun masih berlanjut. Pria muda itu mengeluh dan tertekan karena harus membunuh orang. Setelah itu, tertangkap seorang pasukan Jerman dengan seragam Amerika. Pria muda itu disuruh keluar dari tank itu dan dipaksa untuk membunuh pasukan Jerman itu dengan tangannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, mereka langsung berangkat ke merekas Jerman untuk melanjutkan perangnya. Pria muda itu akhirnya berhasil melemparkan sebuah tembakan dengan tangannya itu. Setelah itu, pria itu mengajak pria muda itu ke suatu tempat yang mana isinya adalah mahir warga Jerman. Pria itu menunjukkan momen itu untuk menjelaskan bahwa ideologi itu damai tetapi sejarah itu kejam. Setelahnya, ada seorang wanita yang mengintip dan mereka pun langsung ke rumahnya untuk diinterogasi. Pria itu memeriksa rumahnya dan menemukan wanita lain di rumah itu. Beberapa waktu kemudian, pria muda itu bermain piano dan gadis itu kagum dengan pria muda itu. Setelah itu, datanglah anggota pasukan lainnya dan mengumpulkan suasana yang nyaman di rumah itu. Setelah itu, anggotanya menggambil makanannya kekasih pria muda itu dan gadis itu dibela oleh pria itu. Anggota-anggotanya bercerita masa lalu bersama pria itu hingga sedih. Tiba-tiba, ada panggilan misi dan pria muda itu dipaksa untuk langsung pergi sembari mengucapkan pepisahan kepada kekasih barunya. Setelahnya, ketika mau bersiap-siap untuk pergi ke tempat selanjutnya, ada yang menyerang kota Jerman dan tepat mengenai rumah kekasih barunya pria muda itu hingga gadis itu meninggal. Setelah itu, mulai keluar sifat lelakinya pria muda itu setelah ditintas seniornya. Selama perjalanan, perang pun mulai berlangsung dengan panas dan seru hingga pria muda itu berkembang baik dalam tugasnya. Setelah di perjalanan, tank mereka kena ranjau. Rodanya hancur dan relnya putus. Pria muda dan anggotanya diminta untuk periksa bangunan itu. Anggotanya itu memberis di kebejangan ke pria muda itu. Setelahnya, pria muda itu diminta pergi ke bukit itu dan bersembunyi di popongan. Tak lama itu, pria muda itu melihat pasukan Jerman dan langsung lari ke pasukannya. Beberapa waktu kemudian, mereka membuat jebakan untuk pasukan Jerman dengan membakar mayat pasukan mereka dan diletakkan di atas tank mereka. Ketika pasukan Jerman datang, mereka pun langsung stand by untuk menyerangnya. Setelah itu, perang melawan pasukan Jerman pun dimulai lagi. Dan perang melawan Jerman kali ini lebih seru dan memanas. Pasukan Amerika pun tidak ada hentinya untuk melemparkan tembakan ke pasukan Jerman itu hingga memulai mereka terbakar. Pria itu kena tembak dan langsung diobati oleh anggotanya. Anggotanya adalah yang celaka hingga tidak bisa selamat. Pria itu dan pria muda itu langsung beraksi dan gerak pun masuk ke tank mereka hingga anggotanya ada yang celaka lagi. Dan anggotanya yang terakhir pun menyusul. Setelahnya, pria itu akhirnya kena tembak oleh Jerman dan nyawanya pun tidak tertolong lagi. Setelah itu, pria muda itu pasrah karena teman-temannya sudah gugur dalam perang. Pasukan Jerman pun melempar bom ke dalam tank itu dan pria muda itu diminta kapal lewat lubang palkar tank itu sampai pria itu pun meninggal karena bom itu. Pria muda itu bersembunyi di bawah tank hingga ketahuan oleh anggota Jerman itu. Tetapi anggota Jerman itu memberi ampun kepada pria muda itu. Pada paginya, pria muda itu terbangun dan langsung menyelimuti maik pria itu hingga pasukan Amerika pun datang untuk melakukan jemputan pasca perang. Terima kasih telah menonton!